Mereka yang gunain nama kita untuk kepentingan mereka, aku gak tau mungkin program dia cuma satu pakai gimana ya, cuma disini kan pertama kali foto kita berdua di upload di instastory adiknya kita tadinya diem-diem loh, aku gak ada niatan sedikitpun untuk namanya cari panggung lah, pansos apa segala macem cowoknya nelfon kok, nelfon saya, cowoknya juga pamitan bawa dia sama Kalina, gak apa-apa juga lah emang yaudahlah gak ada masalah juga kalo emang dia udah saling berhubungan ya baik ya silahkan cuma maksud aku ya kan semua publik akhirnya kan jadi tau kalo perpisahan itu karena siapa gitu loh ya mudah-mudahan aja jadi pembelajaran juga buat dia, ini menjadi jodoh yang terakhir buat dia gitu ya sebenernya kita tuh gak mau untuk kasih tau ke orang-orang, kita pengen yaudahlah biasa aja dulu tapi dari sana kan yang akhirnya memposting foto kita berdua nah kalo misalkan kita bilang kita gak ada apa-apa, nanti salah kalo kita bilang ada apa-apa, dibilang pansos jadi kan sebasalah, akhirnya yaudahlah kita bilang memang kita ada hubungan tapi setelah aku bercerai dari pihak sana, bukan seperti yang mereka bilang ya gitu kalo misalkan emang kita tuh kayak katanya aku selingkuh lah sama Ricky, kita punya ini lah kita punya itu, itu semua gak ada gak ada sama sekali, karena kita punya bukti ya semuanya ya dan disini juga yang sangat disayangkan juga anehnya, dari masalah yang udah lama itulah ya mereka tuh selalu bilang fitnah kita tuh udah berhubungan sejak Desember ya masih hebat dia lah, dia langsung dapet jodoh saya belum, ya mas Tati ya dia memang udah ada mungkin hubungan dari semasa waktu aku masih menikah ya gak apa-apa lah itu haknya dia gitu loh dan udah berpisah juga gitu, kalo aku juga gak mudah untuk menentukan, abis gagal, maksudnya kita langsung bisa tunjuk orang dalam waktu yang cepat, gak lah aku bilang, ya udahlah gitu kan, apa, janganlah kali ngomong merasa begini, merasa lebih begitu gitu kan jadi terus bilang kata sekarang aku mendompleng dan pansos, pansos bagian mana, kalo misalkan memang kita juga sebenernya malap diem-diem aja kita dimana SBR yang sangat disayangkan lagi ya, dibilangnya sekarang cerit panggung pansos justru ya kalo saya boleh ngomong, bahasa kasar mereka cerit panggung sama kita tapi disini apa daripada dia, dan saya juga punya pekerjaan saya sendiri ya kan, jadi gak butuh lah kayak gitu-gitu cuman foto kita di upload di akun instagram adiknya, langsung mereka bikin drama begini-begini-begini dan aku juga sebagai laki-laki disini, maaf orang-orang aku kayak bikin tantangan kayak begitu ya aku sebagai laki-laki disini harus tak excited dong dalam masalah ini kayak kayak tadi aku bilang, kadang-kadang kalo misalkan aku ngomong apa, pemikiran dia tuh beda karena aku usia aku segini ya, kamu juga ngertiin aku seusia segini gini aku bilang, kamu juga harus ngertiin aku seusia gini, tapi akhirnya ya itu bisa nge-blend gitu aja sih tapi disini juga aku mikirnya, sebenernya untuk usia itu, dia tuh kayak mandang aku tuh cuman ya mungkin karena angka ya, pokoknya semua orang juga mikirnya, alah anak usia 24 tahun atau 20-an sekian itu jadi yang di judge-nya itu usianya, padahal sifat semua orang, sampai orang umur 40 atau 50 juga ada sisi-sisi kekenak-kenaknya, Caeldisa juga sih, kayak gitu sih cuman karena bisa dibilang karena status aja usia gitu segini ya karena ini ya, notabene orang di Indonesia tuh mengatakan bahwa perempuan yang punya hubungan dengan laki-laki yang usia dibawa itu pesannya kayak menghidupi laki-laki itu, padahal sebenernya enggak, eh, 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 pada sebenernya enggak karena dia juga punya pekerjaan gitu, kadang-kadang suka aku bilang, bisa nggak masuk bayar ini, kayak gitu-gitu gitu yaudah, jadi kayak, kayak, sama kita tuh barengan gitu loh, barengan cuma orang, orang menilai kesannya ya apa sih ini numpang hidup, padahal enggak gitu, dan itu banyak banget ada omongan kayak gitu, enggak lah aku meluruskan sini, enggak ada, enggak ada yang kayak begitu gitu loh, cuman, ya apa sih ya, eh, apa bedanya sih kalo misalkan, misalkan aku pacaran sama laki-laki yang usia di atas aku tapi ternyata dia pengangguran, misalkan kayak gitu apa dia nggak numpang hidup sama aku nantinya, ibadanya, kalo dia kan malah bekerja, Rikini malah kerja kalo, kalo untuk itu sih, kita kan lihat, kita kan nikmatin prosesnya sekarang, ya kan, kalo untuk ke arah-arah sana kayaknya let's see aja, kita lihat nanti, kayak gitu ketakutan sih pasti ada lah, ketakutan sih pasti ada, maksudnya ketakutan nanti untuk, apa namanya sih, salah memilih gitu kan makanya biarin aku untuk mengenal siapa dia dulu, dan juga begitu sebaliknya juga maksudnya dan awal pun aku juga sempat nanya, kamu nggak mau nikah dalam waktu cepat kan? enggak, oh ya bagus lah gitu kan, karena jujur mood aku sekarang tuh lagi swing banget gitu, bener-bener yang lagi nggak bisa mood aku tuh lagi bener-bener yang nggak jelas kenapa, karena kayak masalah yang ada, ya kan, terus udah tuh belum lagi mamah gitu kemarin jadi, kayak I need someone to talk to, I need someone to share with, dan aku merasa dia orang yang tepat untuk bisa diajak bicara diskusi, bukan hanya dalam pekerjaan aja, tapi diskusi tentang masalah dari heart to heart, dia bisa dari hati ke hati, dia bisa dia, walaupun usianya masih jauh dibawa aku, tapi untuk berpikir secara dewasa, dia bisa gitu jadi, kan, biar kita juga, kalaupun misalkan gini, sekarang kita bilang, aku belum mau nikah, tapi nggak tau seminggu depan, bulan depan, tahun depan namanya manusia, people change gitu kan, kita nggak pernah tau, jadi, udah nikmatin masa kedekatan ini dulu aja gitu nikmatin prosesnya? nikmatin prosesnya, nanti kalau ternyata, ternyata tahun depan aku bilang, eh aku udah pengen nikah loh sama kamu, misalkan nanti sudah gitu, atau dianya bilang, will you marry me? kayak gitu, ya kan kita nggak pernah tau nanti dia bilang, yes I do nanti yang nggak tau nini banget aku ya nggak tau, yaudah pokoknya kayak gitu aja gitu sampai saat ini sih, kenapa aku akhirnya yaudahlah kita jalanin gitu, karena memang Riki ini, aku suka orang yang bisa diajak diskusi intinya karena kalau misalkan ini maaf ya, kau cuma segera sayang-sayangan, apa segala macem lah, yang kayak kebucinannya i love you, apa segala macem itu akan ada waktunya gitu kita lihat lagi nantilah, maksudnya kan karena kan kita juga hubungan ini kan baru ya, gitu baru jadi kalau misalkan terlalu dini untuk ngomongin masa pernikahan, apalagi aku juga kan pernah gagal berapa kali dan juga kalau untuk Riki juga kan dia maunya pernikah sekali seumur hidup, jadi biarlah Riki melihat siapa aku dan mengenal siapa aku dulu begitu juga sebaliknya supaya aku tidak lagi salah memilih untuk kedepannya sebagai pendapat masalah restu dari Aska pastilah karena aku udah bilang kalau misalkan untuk pernikahan aku yang selanjutnya nanti memang harus Aska yang bilang iya sama Aska setuju baru gitu kalau misalkan memang Aska enggak setuju ya nggak bisa, cuma pasti insya Allah kalau misalkan kalau misalkan memang Aska tuh oke, ya syukur Alhamdulillah gitu aja yang pasti makanya sekarang pengenalan dulu antara aku sama dianya aja yang dimatangin aja aku kemarin kan pas mama, emakku masih sakit, Aska kan sempat jenguk ke dateng lah ke rumah terus udah kayak gitu aku sempat ngobrol sedikit cicat, good luck for the match nanti hari soap itu pertandingannya kalau nggak salah hari Sabtu kan itu hari-hari Kamis aku bilang gitu kan, oh ya thank you, do your best, kata-kata kecil aja dia kayak, aku semangatin dia one round sebagai seorang ibu pasti aku bangga banget, bangga yang nggak bisa di describe seperti apa kebanggaan aku terhadap anak aku karena, karena, emm apa ya, jangankan untuk melihat anak aku memenangkan pertandingan melihat anak aku di handphone dia nulis mama, itu aja kayak, itu menjadi apa ya, aku sangat amat bangga aku nggak menjadi ibu yang telah melahirkan anak seperti Aska Nio, Nicola, Kobuzi, itu aja dan kalau dibilang seperti apa, bangganya aku nggak bisa mendeskribusikan seperti apa sih kata-katanya ya Pak, si Aska dia luar biasa kemarin sih, dua hari sebelum Ramadan, aku kemakam sama Aska kemakam mama gitu kita naburin bunga, baca doa untuk mama, karena sebelum puasa kan jadi yaudah, datang nyekar ke mama gitu, bareng sama Aska memang, tapi aku tidak menghabar ikan foto bersama Aska waktu pas ngunjungin mama tapi insya Allah sih pengen nanti sebelum lebaran, pengen datang lagi ke makam mama sama Aska, insya Allah jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi, ditekan ya tombol lonceng merahnya selamat menikmati